Selamat pagi semuanya, mau pagi siang, sore, malam Ke semua penonton yang menonton video ini Nama gue Ferian, gue dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya Nah disini gue mau menjelaskan mengenai sebuah dessert dan cara membuatnya Dessert ini bernama Lemon Basil Granita Nah, dessert ini berasal dari Itali Berasal dari Itali dan ini adalah dessert yang cukup menyegarkan Dan juga ada rasa manisnya dan memiliki aroma yang sangat, ya bisa dikatakan sangat sedap lah untuk dicium Nah, dari Lemon Basil Granita ini hanya membutuhkan sedikit aja kok ingredientsnya Yang pertama itu ada gula, ada lemon Di sini aku gunain tiga lemonnya Kalau untuk gula tadi, di sini aku gunakan lebih banyak Terus ada daun basil, of course namanya basil granita Dan juga di sini ada air Nah, di sini akan aku gunakan sedikit modifikasi Biasanya lemon basil granita ini yang dicari itu rasa kecupnya atau rasa asam mungkin ya bahasanya Tetapi kalau aku di sini, karena aku prefer manis dan orang-orang di rumahku ini prefer rasa yang lebih manis Aku menggunakan gula yang lebih dominan dibandingkan dengan perasan jeruk nipis Eh, jeruk nipis lagi Dan juga nanti kita akan menggunakan lemon zest untuk mendapatkan tekstur dan juga aromanya Nah, pertama-tama kita siapin dulu lemonnya ini Lemonnya ini nanti kita peras, kita ambil airnya Kalau bisa nanti kita ambil juga pulpnya Jangan lupa sisain satu dulu Kita parut buat mendapatkan lemon zest Kita ke basilnya, kita siapin basilnya ini Kita paling cuma ambil, nggak terlalu banyak ya Kita potong-potong, kita chop-chop, baru nanti kita masukin Seperti itu teman-teman Nah, di sini kita sudah di kapur Kita sudah siapin nih, bisa dilihat Ada kuning telur sama putih telur Nggak, 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 ini gula dan juga Apa sih namanya tadi ini? Perasan jeruk lemon, oke Di sini kita nyalain dulu kompornya Kita nyalain kompornya ini Kita kasih medium heat aja, jangan terlalu panas ya Karena nanti bisa banyak jangit ini Banyak yang menguap, rugi nanti Nah, di sini kita sembari menunggu Agak panas Nanti kita tambahkan sama gulanya juga Nah, ini udah agak panas Kita kira-kira aja ya panasnya Karena kita nggak punya pengukur suhu Ini kita langsung tambahin gulanya Kita tambahin perlahan-lahan aja Oke, basilnya ini kita langsung masukin ya Ini kita buka Ini kan kelihatan Ini kita garuk-garuk dulu Pake, apa namanya Pake garpu Udah merata semuanya Masukin lagi ke freezer Kita lakukan sebanyak dua kali Untuk memperbaiki teksturnya Karena yang kita mau itu bukan seperti es krim Tapi ada tekstur granulnya Kayak gitu Nah, ini udah di-scratch dua kali Berulang itu tadi dilakukan sekitar Beberapa kali Sekitar dengan jarak dua jam Bisa langsung kita plating aja Ada teksturnya juga itu enak banget Dan dia fresh Jadi, cocok banget buat research Bisa dicoba juga gampang buatnya Kalau mau lebih manis lagi Pada saat pembuatan bisa nambahin gulanya Hampir 300 mungkin dua kali lipat dari lemon yang dipakai Nah, itu aja teman-teman dari aku Semoga bermanfaat Dan silahkan mencoba teman-teman Selamat tinggal Terima kasih telah menonton!